Taman Nasional Gunung Loser adalah salah satu hutan konservasi yang dikelola oleh unit pelaksana teknis Direkturat Jenderal KSDAE. Lima destinasi wisata utama untuk tujuan ekowisata di Taman Nasional, di Baperjonnya Taman Nasional Gunung Loser ada di lima lokasi. Yang pertama Tangkahan, yang kedua Bukit Lawang, yang ketiga Batu Rongring, yang keempat Simolap Marike, dan sekarang kita berada di Batu Katak. Batu Katak ini berada juga di antara dua destinasi utama yang kita miliki, Tangkahan dan Bukit Lawang. Itu merupakan tantangan tersendiri sekaligus menjadi peluang bahwa kita akan linkan satu paket sehingga apa-apa yang sudah dialami oleh masyarakat kita yang ada di Bukit Lawang dan di Tangkahan juga bisa dialami oleh masyarakat kita yang ada di Batu Katak ini. Potensi ekowisata Batu Katak yaitu ada gua, bunga raplesia, dan bunga amorpopalus, dan banyak juga hewan-hewan yang dilindungi yang ada di wilayah ekowisata Batu Katak. Peluang pengembangan di wisata Batu Katak menjanjikan karena wisata alam yang sangat diminati oleh turis mancanegara ataupun lokal. Beberapa hari ini ketika saya melihat-lihat potensi bahan-bahan yang ada di daerah Batu Katak ini sebenarnya potensinya cukup bagus. Saya yang sudah sekian lama di dunia masak-memasak saja juga baru melihat yang namanya asam glugur fresh di Batu Katak ini. Dan ini potensinya sangat luar biasa, sangat banyak bisa dibuat menjadi sebuah panganan oleh-oleh. Digitalisasi saat ini sangat penting, apalagi saat ini sudah memasuki era digitalisasi. Jadi wisatawan dapat mengakses informasi tentang Batu Katak melalui internet ataupun website. Memudahkan kami untuk mengenalkan dan mempromosikan produk-produk herbal kami, herbal tradisional Karo. Proyek digitalisasi dan promosi ekowisata serta penguatan kapasitas pelaku ekowisata di Taman Nasional Gunung Loser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini diimplementasi oleh Desma Center. Kegiatan ini merupakan proyek pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Bekerja sama dengan ASEAN Center for Biodiversity dibiayai bersama oleh Republik Federal Jerman melalui KFWU. Proyek ini dilaksanakan sejak Maret hingga Desember 2020. Proyek ini memfasilitasi serangkaian training dan coaching untuk pengelolaan usaha ekowisata berbasis masyarakat serta memfasilitasi rangkaian implementasi sertifikasi CHSE kategori destinasi wisata, digital marketing, serta membantu memasarkan produk dan jasa ekowisata melalui bisnis matching, farm trip, dan stakeholder networking. Pengalaman kami yang sangat berkesan tentang kepemanduan di mana kami setelah didampingi kami semakin mengerti tentang kepemanduan, tentang menyapa tamu, dan menjamu tamu. Setelah mendapat pelatihan Service of Excellence kami jadi lebih tahu bagaimana cara melayani tamu yang lebih baik dan berkomunikasi yang lebih baik lagi kepada tamu yang datang kepada kami. Harapan kita bahwa seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam program digitalisasi ekowisata di Batu Katak ini mendapatkan manfaat yang terbaik dari program ini dan bisa dilakukan, dipraktekan. Berani untuk terus mencoba walaupun mungkin tidak langsung laku, tapi paling tidak mereka berani mencoba dengan itu kita bisa membantu mereka untuk menjual di e-commerce e-commerce supaya mereka juga bisa punya banyak pelanggan. Karena pada saat ini sebenarnya untuk berjualan tidak ada kata tidak ada pasar karena pasarnya sudah terbuka luas sekali, bagaimana caranya kita membuat produk saja yang bisa dijual ke e-commerce atau sosial media. Semoga lebih maju lagi dan terutama di dalam komunitas kami dari Irsada. Semoga produk-produk kami lebih dikenal lagi dan semakin banyak tamu yang akan datang kepada kami. Ya wisatawan di Batu Katak semakin ramai dan meriah dan juga kami sebagai pengelola juga semakin maju. Kami berharap para pelaku usaha ekowisata berbasis masyarakat dapat bangkit pasca pandemi dan memberikan solusi atas tantangan akses pasar, menghubungkan daya tarik wisata, dan meningkatkan produk dan jasa wisata yang berkualitas di kawasan Taman Nasional Gunung Mose. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!